Sampai jumpa di video selanjutnya Hari ini dalam jumlah yang begitu besar kita semua berkumpul di dalam ruangan yang sangat bagus ini Dan saya akan menyampaikan dengan cara yang barangkali tidak biasa Saya akan berdiri di depan kemudian menunjuk dengan alat penunjuk pointer ini ke salah satu layar Jadi kalau kebetulan ada yang melihat layar ke kanan bisa barangkali juga melihat sebentar layar yang di sebelah kiri Ini bukan sebuah seminar tetapi sebuah Terima kasih Ini bukan sebuah seminar tapi sebuah kesaksian Antara saya dengan Anda yang mendengar tidak ada ruang Kita bersama-sama di sini Anggap saja ini adalah sebuah persekutuan komunitas di antara para saudara sesama di dalam satu kekeluargaan Tuhan Yesus Kristus Rasakan itu janganlah sampai terjadi beda jarak antara Anda dan saya Jika saya bisa datang duduk bersama-sama dengan Anda di dalam sal ini Saya pikir akan terjadi suatu komunikasi interaksi yang dekat antara apa yang tersampaikan nanti Saya tidak berbicara sebetulnya Yang berbicara adalah gambar itu Jadi kalau gambar itu tidak ada Saya pun tidak bisa berbicara Jadi Anda melihat gambar itu Biarlah gambar itu yang berbicara kepada kita-kita Saya hanya menjelaskan saja mengenai gambar itu Sedikit latar belakang Satu dua kalimat Dan Anda terus mengikuti dan rasakan Setiap pada waktu hati Anda Mata penglihatan dan pendengaran melalui suara yang disampaikan ini Melalui kasih Tuhan kepada kita bersama Sementara saya berbicara Saya juga mendengar apa yang saya katakan Jadi saya mendengar, telinga saya mendengar Dan saya merespon persis seperti Anda semuanya Satu hal yang sangat luar biasa pada hari ini adalah Penyampaian yang sangat menggetarkan hati Yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya yang setia Bapak penginjil hari Dan kita rasakan itu Bahwa beliau melihat kita semua Pada saat ini Dan satu hal pesan Yang disampaikan oleh Bapak penginjil hari Adalah semua Semua di dalam kasih Tuhan Harus berjalan alamiah Jadi tepat sekali pada waktu beliau menyampaikan Melalui tutur kasih Allah Bahwa janganlah Anda rasa takut Menghadapi hari-hari di depan kita Tetapi Anda waspada Anda siap, Anda siaga Di dalam doa Dan kasih yang suci itu Yang ada di dalam diri kita Semuanya Itu yang nanti akan meluluhkan Dan menggampangkan kita Melakukan, menjalankan kegiatan hidup Hari demi hari Di dalam kasih Tuhan Yesus Itu esensinya Tidak ada kekhawatiran, ketakutan Dan ramah pada siapapun Karena sesungguhnya Hati Tuhan ada Di dalam kita semuanya Baik Gambar pertama Bumi Sebuah titik Titik di dalam matematik Tidak memiliki Tinggi Tidak memiliki lebar Tidak memiliki panjang Tidak memiliki tebal Nol Ya Hilang gambarnya Saya pun jadi macet Tidak bisa bicara Belum Belum, sebentar Sebentar Titik Itu adalah sebuah Pixel Bumi Dilihat pada jarak Satu setengah Milyar Kilometer Sebuah titik Kita tinggal disana Diam disitu Bertempur Berperang Ada yang kecapean Kerja Dan seterusnya Dan semua hal-hal Yang ada di bumi Terjadi disana Dan Tuhan melihat itu Disamping beliau memiliki Ciptaan alam semestanya Yang begitu Tidak bisa dikatakan Dengan kata-kata manusia Berikutnya Kalau kita naik Balon Around the world In 80 days Atau 40 days Seribu kilometer per hari Kalau dia berputar Jadi Kalau 40 hari Itu sama dengan Satu kali Mengelilingi Bumi Pesawat B747 Kecepatan Jet Di bawah Subsonic 1200 Kilometer Per jam Dan Kalau Sinar Lihat anda 300.000 Kilometer Bukan hari jam Tapi di dalam Detik Tik Tik 300.000 Kilo Akibatnya apa Balon 40 hari Keliling Satu kali Putar B747 Satu setengah hari Jadi satu setengah hari 24 jam Ditambah 12 36 jam Yang biasa Pergi ke Amerika Serikat Bulat balik Ya bisa merasakan itu apa Setelah sampai Tidak enak Dan seterusnya Sinar putar bumi Satu detik Tujuh setengah kali Jadi anda Tujuh setengah kali Berputar Mengitari Bumi Berikutnya Matahari Bumi Matahari 1,3 juta Menelan Bumi Itu ciptaan Tuhan Matahari Benda Benda Maha Maha Raksasa Tidak kebayang Itu yang membuat kita semua hidup disini Kalau dia tidak ada Nanti suatu saat dia tidak ada Maka Berakhirlah juga kita Semuanya Kaya Miskin Sakit Tidak sakit Semuanya habis Berikutnya Kalau bumi Sebesar ini Maka Kita masih melihat Planet terbesar Jupiter 1430 Bumi Jadi dari Delapan Planet Di tata surya Ada satu yang bisa menelan Sebanyak 1400 Bumi Dan ini Planet ini Tidak dihuni oleh Apapun Berikutnya Kalau ini adalah Bumi Itu tadi Matahari Kita cepat-cepat saja Berikutnya Kalau ini adalah Matahari Matahari Sebuah titik hitam Di dalam gambar ini Tidak kelihatan Anda tidak melihat apa-apa Bukan Maka Masih ada bintang-bintang Sesamanya yang lebih besar Daripada matahari Rigel Aldebaran Sampai Beteljusa Ini kalau di planetarium Jakarta Disebutnya Beteljusa Barangkali ada yang mampir ke sana Jadi saya bilang Sebetulnya Betel Goiz Dalam bahasa Jerman Bisa menelan 27 juta matahari Atau 36 triliun bumi Nah Itu Tuhan Jadi Apa Anda membayangkan apa Tentang Tuhan Seukuran Anda Seukuran Anda No way Anda tidak bisa Membayangkan Tuhan Lalu Masih ada yang lebih besar lagi Yang bisa menelan 64 juta matahari 85 triliun bumi Dan ini bukan yang terbesar Dan jumlah ini Tidak satu Bertriliun Triliun Lalu apa ini semua Sampai kemana Benda-benda ini ditempatkan Dan berapa banyak Ruang Yang bisa Menghuni Atau bisa ditempati oleh Benda-benda raksaksa Maha-maha raksaksa Sebesar ini Yang matahari Cuma segini Event itu pun juga Sudah kita bilang Sangat-sangat Maha raksaksa Si matahari kita itu Berikutnya Ini yang terbesar V838 Monoceros Tadi 64 ya Dua kali 125 juta matahari Ekevalen dengan 165 triliun bumi Pertanyaannya Kenapa Ini tidak menjadi Matahari kita Karena Kalau menjadi Matahari kita Kita akan tergubur Di dalamnya Jadi selesai Dan tidak ada Seminar Ataupun kesaksian ini Berikutnya Benar jadi Yang dikatakan Mas Mur Jika aku Lihat langit Buatan jarimu Bulan dan bintang Yang kau tempatkan Apakah manusia Sehingga engkau Ingat Ini mesti dibahas Kenapa manusia Hanya diingat Tetapi Anak manusia Yang ada di dalam Itu Diperhatikan Hati yang di dalam Itu diperhatikan Berhatikan Berikutnya Dijawab Oleh Pemasmur Namun Tuhan yang menjawab Engkau telah Membuat Hampir sama Seperti Allah Dan telah Memahkotai Dengan kemuliaan Dan hormat Itu yang sering Dilupakan Manusia itu Adalah ciptaan Yang Termulia Kedua Setelah Tuhan Sendiri Ini yang Tidak pernah Ditulis lagi Di dalam Tulisan-tulisan Manusianya Sudah tidak Mulia lagi Kerti Bapak Ibu Atau Saudara-saudari Terutama Kita yang muda-muda Perhatikan Yang saya Sampaikan ini Pesan Message Saya tidak Memberikan Renungan Ataupun Suatu Keilmuan Bukan Ini pesan Message Zaman ini Hanya pesan saja Anda tidak usah Belajar lagi Anda berbuat Ini waktunya Ya Hilang kembali Tiap kali begini Jangan ditampilkan Wajah saya Jelek Sekali Namun Engkau telah Membuat dia Berkuasa Atas buatan Tanganmu Segala-galanya Kau letakkan Di bawah kakinya Melalui Tuhan Kita bisa Sampai kemanapun Luar biasa ini Padahal kita Hanya Lelatu api Tidak sampai Hidup 100 tahun Karena Tuhan Sudah bilang Hidupmu sampai sekarang Ini tidak akan Lebih tinggi lagi Daripada itu Coba Anda bayangkan Lelatu Hilang Api dibakar Dalam api unggun Terbang sana Kemari Lalu lenyap Luar biasa Tetapi Di dalam Durasi Waktu yang Pendek itu Dia sudah Memampukan kita Sampai Pergi sampai Begitu jauh Dan bisa Memahami Kita yang kecil ini Memahami yang besar Itu Adalah Karunia Allah Karena Allah Begitu cinta Begitu kasihnya Dengan ciptaannya Kedua yang Termulia Setelah dia Pantes dia mencari Sampai pun Mau mati Di kayu salib Begitu dia Merasakan Kalau dia Terhilang Kalau dia Kita Dia Kita kehilangan Kita terhilang Di depan matanya Tidak mau dia Ingat itu Anda Bayangin Aduh Di Indonesia Kita melihat Orang-orang Pada minta Di perapatan jalan Astaga Manusia Siapa yang Menolong mereka Mestinya Pemerintah Itu ya Lembaga-lembaga Swadaya Tapi yang kasih Tuhan Itu yang melakukan Oke berikutnya Ya Berikutnya Planet bumi Kehidupan Itu bumi Di sana Itu matahari Jadi kalau saya Perbuat Perbesar di sana Kemungkinan Sangat besar Hidup Hanya ada satu Pesan yang disampaikan Di dalam kesaksian ini Ada tiga Yang pertama Uniqueness Dari bumi Unitas bumi Yang sudah ribuan Tahun orang bertanya Apakah ada kehidupan Di luar bumi Dan semua orang Mencoba mencari Jawabnya melalui Alkitab Tidak ada Statement tegas Memang di dalam Alkitab Apakah Bumi Hanya satu-satunya Kehidupan Tidak disebut Tapi implikasinya Ada Nah sekarang Sains berada Di belakangnya Sains Sekarang menjawab Kenapa Bisa menjadi pokok Menjadi Esensial Pertanyaan ini Karena Ilmuwan sudah Mulai terbagi Mereka mulai Merasakan Sekarang Benar-benar Akan terbukti Bahwa Apakah kita sendiri Ataupun kita memiliki Ataupun ada kehidupan Ataupun ada semacam Bumi Jauh Di luar Di bintang-bintang itu Kemungkinan Sangat besar Hidup hanya ada satu Artinya Di bumi Yang sesungguhnya Debu di langit Ini pemahaman Debu Bukannya Debu Bukan debu-debu Di pantai Ataupun Yang terbang Di ruangan ini Tetapi Betapa Ukuran Kekecilan Daripada bumi Terhadap segala-galanya Yang tadi disebutkan Berikutnya Jika tidak ada kehidupan Di tempat lain Misal di Mars Yang dicari sekarang Berarti bumi sendiri Bumi kesepian Hidup sendiri Untuk tidak sendiri Bumi harus memberi kehidupan Di alam semesta Sebaliknya Jika diketemukan Sisa-sisa Di Mars Hidup Artinya Ini akan Gugur Hidup bisa terjadi Dimana-mana Di alam semesta Yang mahal luas ini Kemana Mencari Berikutnya Mencari Semua Dicarikan Pengembaraan Pengembaraan Jika jarak Bumi Matahari Satu meter Bumi Matahari Satu meter Nyatanya 150 juta kilometer Maka Jarak Bumi Pluto Planet yang terjauh 40 meter Maka Bumi Ke bintang Yang terdekat Langsung melompat Jadi 279 ribu meter Jadi Sepertinya Kalau saya Sampai Hanya sampai Dikatakan saja Jarak Satu meter Begini Empat puluh meter Hanya masih Di dalam Daerah Kaliasin ini Kemudian Begitu saya ke bintang Saya langsung Harus melompat Kesana Yang paling dekat Disini Berapa kali Kalau saya dari Bandung Jakarta Tapi kalau disini Saya tidak tahu Malang Barangkali Kemalang Langsung lompat Dan diantara itu Kosong semua Lihat Bumi matahari 150 juta kilometer Bumi Pluto 6 miliar Bumi bintang 42 triliun Anda mau Laik dengan pesawat jet Wah perlu Waktu ini 3 juta 906 ribu Setelah 200 ribu Turunan Baru sampai Anda selesai Jadi keturunan Anda yang 200 ribu Tidak tahu siapa lagi Mesti terjadi Pernikahan Di dalam pesawat Supaya Keturunannya Terus Tapi ada Tapinya Astrobiologi Ternyata Memperlihatkan Satu hal Di dalam 100 ribu tahun Kalaupun kita Hidup normal Dan baik Kita akan punah Kenapa? Karena Diketahui sekarang DNA kita itu Meluruh Nah Habis sudah Tidak bisa dilawan Itu hukum DNA kita itu Mendike Makanya Klonifikasi Tidak akan Banyak berhasil Aneh ya Baru orang tahu Baru mengerti Sang maha pencipta Itu seperti apa Berikutnya Terbang Voyager 1 Ke langit Dilihat Oleh Goldstone Melihat manusia Tujuannya Melihat manusia Mengapa manusia Harus balik Melihat dia lagi Manusia Melihat manusia Apa Bagusnya Dicermin Saja Baca Daniel 124810 Nanti ya Supaya Kenal diri Pribadi Apa yang terjadi Berikut Lihat Itu Voyager Lihat kesana Bumi Voyager 1 Melihat balik ke bumi Pada jarak 6,4 miliar kilometer Pada tahun Hun 1990 1990 7 tahun Sebelum krisis Yang dahsyat Menimpa kita Itu semua Berikutnya Lihat Ya Terus Ini 6,4 miliar kilometer Atau 684 jam terbang B747 Pada tanggal ini Kita melihat Pale blue dot Disana Yang tadi itu Bumi hanya Sebuah titik Yang tidak bisa Dibesarkan Apa-apa lagi Dan apa yang terjadi Coba terus Kita lihat Tahun 2006 Generasi baru NASA Mencoba Memperbaiki Apa yang dihasilkan Oleh Unclesnya Um-umnya Paklek Pakleknya Dan generasi Muda ini Bilang Kami punya Pesawat Yang lebih Seratus kali Lebih canggih Dari Voyager 1 Voyager 1 Sekarang melanglang Buana Sudah mendekati Alpha Centauri Terbang sendiri Pesawat itu Pesawat hantu Gak ada orang Di dalam Lihat Apa yang terjadi Saya ingin Tanya pada Anda Sekarang Dimana Bumi Jawab Apa saja Tidak apa-apa Karena kita ini Semua sama-sama Tidak mengertinya Jawab Tidak ada Setuju Itu jawabnya Tidak ada Anda Tidak ada Di peta Loh Benar loh Mengapa Kau mengatakan Kamu ada You didn't exist You do not exist All of you Di saya Ketika dihadapkan Ini waktu Di Perancis Ketika menghadiri International Astronomical Union Terdiam saya 2.500 Astronom itu Juga Terduduk Lebih rapat Ke belakang kursi Seperti Anda Anda sekarang We do not exist Amerika Serikat Kerompoknya itu Terdiam Ya mereka Memang senang Karena mereka yang menerbangkan Ini Loh Kemana Hilang Ini loh Bumi Tuh Gak ada yang tahu Coba Diperbesar Nah Ada lagi Satu hal yang aneh Setelah kita Tidak usah sampai Gemeter Melihat ini Lihat ini Orbit Saturnus 30 kali Orbit bumi Ini tadi Bisa menelan 835 bumi Satu tahun Anak Saturnus Ketika berulang tahun Itu 30 tahunnya Bumi Dan Anak satu tahun Itu kecil-kecil Sama seperti kita Main neker Begitu ya Iya loh Duduk Main kelegan Sampai jongkok Kalau dibilang Anda saya apa I am a son of Saturnian Saya adalah putra Saturnus Kaget kita Aduh Dia lebih tua 30 tahun Daripada saya Kalau dia berumur 10 tahun Dia 3 abad Umurnya Di tata surya Saja sudah aneh Begini Tadi betul yang dikatakan Bapak Saya selalu menyebut Bapak pendeta Pak Jadi Betul ya Pak ya Bapak penginjil Hari Betul Pak Hari Benar sekali Aneh ini Di tengah kita aja Semua itu jadi Bingung Satu tahunnya sama Modelnya sama Tapi dia lebih tua Dari kita Apa sebetulnya Relativitas itu Apa sih artinya Relativitas Waktu Yang benar adalah Tidak ada waktu Sebetulnya Waktu di dalam Tuhan Iya loh Always in the present Itu yang betul Bisa tidak Itu hanya ada Di dalam kasih Tuhan Benar loh Ini 1200 orang Ada disini ya Always in the present We should always Live in the present Itu situasinya Tidak ada hari besok Tidak ada yang lewat Anda sekarang ada Anda jalani Sampai waktu itu tiba Dan itu sudah makin dekat Saya gemeter tadi Tiap Tiap kali mendengar Bapak Penginjil hari Kalau sudah Mbah Renungan Saya sudah gemeter Ya Berikutnya Mana Bumi Tuh Kalau saya tidak tunjuk Anda tidak akan tahu Hilang Anda Anda tidak ada Itu Pale blue dot Anak-anak muda Dari NASA Mencoba memperbaiki Apa yang umumnya Lakukan Dan mereka berhasil Dari sini Amerika Timbul Hatinya Lumer Sungguh Kini Kita mengetahui Apa maknanya Maka dia Begitu sukanya Sama Israel Amerika Serikat Amerika Serikat Betul-betul luar biasa Begitu suka Betul sama Israel itu Sampai betul-betul Negaranya juga Benar-benar maju Seperti yang dikatakan Pak Amos Dalam Alkitab Obaja Ya Apa yang lihat Coba kita berikutnya Manusia menjelajahi Tata surya Melihat diri Dari jauh Lalu bertanya Dapatkah saya Memahami ciptaan Dimana saya berada Dia bertanya NASA ini Bagaimana proses Kejadian sebenarnya Secara scientific Science Dapatkah Mengetahui proses Kemana semua Akan berakhir Ini pertanyaan dasar Apa yang semacam ini Apakah kita Hanya sendirian saja Dan dijawab Berikutnya Bagaimana proses Kejadian sebenarnya Dijawab Pieces of history Are hidden In the Expans of the solar system Tadi betul Yang dibilang Bapak penginjil Hadi Di dalam ini Terkandung Rahasia penciptaan Lihat Galaksi Bima sakti Kita ada disana Kelahiran Kabut Antar bintang Disini Satu planet Yang nanti Akan menjadikan Bumi lahir Terus Kemudian Satu benda disini Terdiri dari Batu-batuan Yang saling bertabrakan Yang disebut Sekarang kita tahu Melihat itu Semua Monumen Artefak-artefak Sub Astro Arkeologi Melihat ini semua Dan menjadikan ini Berikutnya Dapatkah Mengentai proses Kemana semua Pergi Explore the space Environment For hazard To humans Meteor asteroid Kosmik Gawat ini Ini Menghantam Terus Setiap saat Di bumi Tapi Kitanya Tidak merasa Ini loh Kasih Tuhan Yang tidak Setiap orang Pun tahu Jadi Benar-benar Kita ini Aduh-aduh Keterlupaan Nyaman saja Kita hidup Tahu Siapa Yang mencegah Ini semua Ada penjaga Gawangnya Dua lagi Satu Planet gede Yang bisa menelan Kita 1430 Itu yang melantingkan Semua yang datang Wah Hebat sekali Mungkin Saya tidak tahu Penjaga gawang Yang hebat Dalam Kelas Piala Dunia Itu siapa Sekarang Atau Piala Eropa Sekarang Tapi luar biasa Ditambah lagi Dengan Tameng Medan Magnit Yang menjagani Kita semua Hebat Perlindungan Tuhan Selain juga Perbuatan Tuhan sendiri Untuk menyimpangkan Yang gede-gede itu Kalau masuk Tidak jatuh Di atas kepala kita Tapi jatuh Di tempat-tempat Yang tidak ada orang Aneh loh Coba berikutnya Apakah Yang semacam Kita ini Sendirian Ditanya Dimana Datangnya Unsur-unsur Pembentuk kehidupan Datang dari mana mereka Ya Kita tahu Di dalam Alkitab Did Any of the planets Atau bulannya Termasuk kita Memiliki kehidupan Yang lebih awal Dari yang Kita ini ada Apakah kehidupan Exist di luar bumi Di zaman lalu Ini pertanyaan-pertanyaan Fundamental Bapak Ibu Saudara-saudari Berikutnya Maka NASA Men Munculkan Misi fundamentalnya Digambarkan Sama anak Baby kecil ini Yang lucu ini Dia bilang Semua pertanyaan ini Adalah esensinya ini Adakah Planet-planet Semacam Bumi Di luar tata surya Itu pertanyaan fundamental Mereka Ya Termasuk kita juga Semua astronom Apakah data Berpijak Membuka bidang baru Astrobiologi Di luar tata surya Pertanyaannya adalah Adakah kehidupan Dalam wujud lain Wujud kehidupan kita adalah Berdasarkan Carbon base Berat atom 12 Kenapa tidak Silicon base Si Silisium Kenapa Itu juga hampir serupa Dengan karbon Kenapa tidak dipilih Itu oleh yang Maha kuasa Ternyata Orang baru tahu Setelah 10 tahun Kemudian mereka Pelajari Silikon Tidak mungkin Melakukan Rantai molekul Yang begitu besar Dibandingnya Dengan karbon Jadi Karbon itu Sangat istimewa Tidak mungkin Wujud Ada kehidupan Yang dasarnya Itu adalah Pasir Jadi saya ini Dasarnya itu Bukan karbon Tapi pasir Dust Ya memang Dustnya Dustnya Tapi karbon Dust Bukan Silikon Dust Oke berikutnya Maka mereka Mendesain sebuah Teleskop Smith Namanya Smith Kepler Sebutnya Kepler Untuk mencari Kehidupan Kehidupan Planet-planet Di bintang-bintang Dan ini Satelitnya Kita langsung saja Teruskan Ini nanti Ini khusus untuk Kuliah saja Ini karena ini Berbeda dengan Geologi bulan Berikutnya Ini Kepler itu Gede betul Pesawat ini Dan rantai Semua yang dibuatnya Ada di dalam Delapan buah gambar ini Isinya Teruskan Mereka melihat Bima Sakti Yang terlihatan Hanya di Pantai-pantai Yang tidak ada Lampu Anda melihat Begitu indah Dulu di teropeng bintang Pada tahun 1950-an Bima Sakti ini Yang menjadi pusat Galaksi kita Di sana Itu begitu Ini keluar Waduh Sungguh Mengharukan Menakutkan juga Sekalian Muncul dari Cakrawala Di timur Naik ke atas Seluruh Kita melihat Ke bintang Terang Seperti Lampu-lampu Bercahaya Tahu berapa Anda jumlah bintang Yang ada di sini 250 juta Titik-titik Jangan ikut Menghitung Yang sudah hampir Tidak kelihatan oleh Mata Yang kelihatan saja Ada cara Mudah untuk Menghitungnya Tapi saya tidak Beritahukan Ini jadi Homework Homework Bagi Anda PR Coba lihat Yang dilihat oleh Kepler Nantinya Tempat ini Ini adalah Rasi Sihnus Sihnus Kita ada 12 Rasi Tapi Rasi Sihnus Tidak masuk Dalam ukuran kita Jadi tidak ada Yang namanya Bintangnya Sihnus Ketika mereka Melihat ini Coba lihat Berikutnya Teropongnya Gendut Besar Kita melihat Cermin utamanya Itu cermin Koreksinya Teruskan Lihat Kelas Kelas cermin Seperti ini Siapa yang bisa Bikin Cacatnya Tidak ada Cacat sedikitpun Sampai Seper Juta Milimeter Sama sekali Rata Kalau kita pakai Kacamata ini Ini kita Jadikan kacamata kita Kita tidak akan berani Melapnya pakai lap Karena Karena begitu satu Partikel debu saja Langsung menggores Ke cermin ini Berikutnya Ini mereka Sama seperti Berada di Ruangan Bedah Yang Steril Lihat Lihat Ini cerminnya Coba Kita lihat Ukurannya Berikutnya Ini adalah Caranya tidak melihat Dengan mata Tetapi dengan Namanya CCD Charge Couple Device Yang langsung Bisa diturunkan Ke komputer Setiap Cahaya Yang gelombang Cahaya Yang begitu peka Langsung Kerekam Disana Tidak ada Satupun yang Miss Berikutnya Lihat 1,4 meter Cerminnya Disana Koreksinya Satu meteran 0,95 meter Disini CCD Tadi Kemudian Langsung Masuk ke Antena Langsung Masuk ke Komputer Langsung Dikirim Ke Bumi 42 CCD Bisa Membaca Dalam 3 Detik Begitu Cepat Sehingga Dan akan Bekerja Selama 4 tahun Teropong Ini Dan bisa Diextend Sampai 6 Tahun Setengah 7 Tahun Kalau data Itu Masih Kurang Dan Anda Lihat Berikutnya Kita Memotret Ini adalah Galaksi Bimasakti Yang tadi Kita Lihat Matahari Disana Lalu Garis Yang tadi Kita Lihat Kesana Tadi Itu ya Digambar Sebelumnya Yang kita Lihat Adalah Ini Kita Itu Berada Di Satu Lengan Spiral Namanya Lengan Spiral Orion Bimasakti Galaksi Bimasakti Itu punya Empat Lengan Spiral Lima Orion Persius Sainus Dan Sagittarius Jadi Sagittarius Itu ini Ini Sagittarius Orion Itu disana Ada Bercabang Dua Namanya Norma Lengan Norma Semuanya Isinya Satu Triliun Bintang Kita Cuma Satu Di Antaranya Disini Berjarak 30.000 Tahun Cahaya Satu Tahun Cahaya Itu Sembilan Triliun Kilometer Sembilan Kali Sepuluh Pangkat 12 Kilometer Dan Pada Saat Itu Kalau Kita Melihat Kesana Bentuk Galaksi Kita Seperti Lempeng Cakram Putih-putih Disini Adalah Globular Cluster Gugus Bola Yang Berisi 300.000 Bintang Mengelompok Menjadi Satu Disini Aneh Sekali Bentuknya Dan Anda Melihat Pada Saat Ini Coba Kita Lihat Pada Gambar Berikutnya Disana Matahari Disana Pusat Galaksi Si Kepler Ini Akan Melihat Kesitu Dan Dia Akan Bergerak Bersama Matahari Mengitari Pusat Galaksi Kita Selama 4 Tahun Tetapi Matahari Berputar Kesana Itu Perlu Waktu 250 Juta Tahun Kita Sudah Mati Semua Tuhan Yang Begini Hebat Kalau Anda Merasakannya Ini Sayangnya Cuma Satu Cuplikan Dari Sebuah Gambar Yang Bergerak Kalau Anda Melihat Pergerakan Dari Sini Ketika Saya Berada Di Praha Diperlihatkan Sebuah Film Kita Dari Sini Bergerak Menuju Kusana Astaga Betul Betul Anda Habis Itu Pulang Anda Tercenung Berpikir Pikir Terus Mengapa Tuhan Menunjukkan Ini Semua Kemampuan Itu Bisa Dilihat Di Dalam Itu Waduh Anda Melihat Baru Kita Melihat Yang Disebut Sebagai Lubang Hitam Black Hole Yang Tidak Kelihatan Jadi Apa Semuanya Ini Black Hole Itu Melubangkan Ruang Ruang Jadikan Lubang Waduh Lubang Di dalam Lubang Apa Itu Tidak Mengerti Kita Hikmat Kita Belum Sampai Pada Tingkatan Itu Berikutnya Jadi Kalau Saya Putar Saya Melihat Galaksi Pusat Galaksi Di Sana Matahari Saya Mengamati Kepler Mengarah Kesana Ini Ini Adalah Gambaran Skematik Yang Sangat Disukai Kalau Kita Lagi Sedang Menelaah Apa Yang Akan Bisa Dilakukan Bila Mana Kita Memutari Satelit Itu Berputar Saja 360 Derajat Untuk Meneropong Kesemua Arah Dapatkah Kita Menemukan Bintang Bintang Yang Menjadi Kandidat Dimana Bumi Itu Ada Berikutnya Lalu Tiba Saatnya Kebenaran Terungkap Rare Earth Pak Adik-adik Ibu-ibu Kalau bisa Membaca Ini Anda Akan Sangat Lumayan Untuk Bisa Berkata Kepada Teman Benar Memang Seperti Yang Implikasi Alkitab Tidak Ada Kehidupan Di Tempat Lain Lihat Peter Ward Dengan Donald Brownlee Ini Tadinya Mereka Tidak Mau Percaya Tidak Mau Yakin Lihat The Moment Of Truth Waktu Kebenaran Terungkap Berapa Besar Kemungkinan Kehidupan Seperti Bumi Diketemukan Di Alam Semesta Ternyata Jawabannya Kehidupan Cerdas Tidak Mudah Bertumbuh Karena Seperti Biasa Runtuh Oleh Kealpaan Ketidakpedulian Polusi Perang Nuklir Dan seterusnya Cukup Itu saja Jika N Itu adalah Jumlah Bintang Bibimasakti F Itu kelompok Bintang Memiliki Sistem Planet Jadi Bintang Bintang Itu Diciriin Yang Hanya Mempunyai Planet Dari Planet Yang Tadi Dilihat Mana Planet Yang Mau Bisa Ekologis Bisa Tumbuh Ada Planet Yang Kosong Seperti Jupiter Seperti Mars Kosong Gersang Tidak Mungkin Ekologi Pun Tumbuh F Ini Adalah Dari Planet Yang Secara Ekologis Mungkin Berapa Kehidupan Bisa Tumbuh Makin Kecil Lagi Kemungkinannya Dari Planet Yang Bisa Berhasil Kehidupan Bisa Tumbuh Berapa Yang Kehidupan Cerdasnya Bisa Datang Aduh Ini Tambah Sulit Lagi Dari Kehidupan Yang Cerdasnya Bisa Datang Berapa Yang Bisa Memiliki Teknologi Untuk Melakukan Komunikasi Itu Satu Lemparan Lompatan Game Yang Sangat Tinggi Untuk Bisa Melangkah Melakukan Tiap Step Ini Kemungkinannya Semakin Lama Semakin Kecil Untuk Planet Semacam Kita Bisa Tumbuh Berikutnya Kemudian Masih Ada Fraksi Kala Hidup Planet Yang Sudah Dianugurahi Memiliki Kebudayaan Teknologis Kenapa Dianugurahi Karena Begini Ambil Contoh Mengapa Tidak Pernah Muncul Sebuah Karunia Di Indonesia Apakah Untuk Selama Lamanya Ambil Contoh Indonesia Adalah Karunia Jika Bukan Satu Atau Beberapa Orang Pionir Terjadikan Indonesia Dan Kita Berada Di Sini Tidak Saudara Saudari Mesti Ada Yang Ngadain Seperti Kita Sekarang Harus Ada Sesuatu Yang Mengadain Terjadi Kalau Tidak Ada Tidak Bisa Terjadi Aneh Nah Sekarang Kalau Kita Pada Semua Pada Chaos Ya Tidak 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 Yang Menjadikan Kelahiran Pimpinan Bangsa Sekarang Jadi Kalau Ditulis Persamanya Dikalikan Saja Coba Lihat Hasilnya Berapa Kalau Sudah Dihitung Ternyata Mereka Menghitung Ini Terlalu Besar Angkanya Adalah 400 Jadi Ada 400 Planet Ada Di Galaksi Bima Sakti Kok Yang Semacam Kita Lalu Kemudian Datanglah Seorang Pemenang Hadiah Nobel Fisikawan Andre Linde Ini Mengatakan Lingkungan Untuk Menghasilkan Semacam Kita Di Alam Semesta Adalah 1 Banding 10 Pangkat 500 Nolnya 500 Biji 1 Dibanding 1 0 Sampai 500 Biji Jadi Kalau Itu Dikalikan Dengan N Harganya Menjadi 0 Kita Sendirian Di Alam Semesta Hebat Sekali Fisikawan Hanya Dengan Satu Kali Pukul Palu Godam Dia Sudah Menghapuskan Semua Akhirnya Kita Cuma Kita Sendirian Di Alam Semesta Dan Ini Nanti Akan Terbukti Dan Kita Akan Melihat Bukti Ini Pada Waktu Dekat Ini Sekarang Semua Orang Jadi Sudah Berpikir Ilmuwan Tadi Ada Yang Mau Pro Dan Contra Kepler Itu Perlu Dilepas Tidak Diterbangkan Tidak Apa Tidak Membuang Biaya Saja Hampir 500 Besar Sekali Setengah Milyar Dolar Untuk Menerbangkan Seperti Itu Apa Kita Tidak Membuang Buang Tapi Terus Saja Walaupun Daripada Kita Daripada Kita Semua Pada Selalu Menduga Orang Yang Kontra Lakukan Saja Dan Mereka Lakukan Ini Ini Adalah Buku Yang Luai Why Kompleks Life Is Uncommon In The Universe Berikutnya Kalau Kemungkinan Hidup Bisa Tumbuh Adalah 1 Per 10 Pangkat 500 Berapa Kemungkinan Untuk Bisa Mendapati Kehidupan Kedua Seperti Saya Ternyata Kemungkinannya Lebih Kecil Lagi 1 Per 10 Pangkat 1000 0 Kesimpulan Satu Hidup Di Bumi Itu Sangat Bernilai Jangan Dibuang Sia Sia Jadi Kita Melihat Ada Satu Hal Yang Sangat Aneh Pada Detik Ini Bahwa Kita Hanya Sendirian Di Alam Semesta Ini Ini Yang Ditemukan Oleh Sains Dan Harus Dibuktikan Untuk Memperkokoh Pandangan Ini Sebagai Sebuah Hukum Yang Berdaulat Dan Manusia Akan Terus Mencoba Mencari Kehidupan Di tempat Lain Karena Seperti tadi Yang dikatakan Bapak Penginjil Ada Yang Tidak Mau Di Apa-apain Juga Tidak Mau Benar Itu Kejadian Dan Juga Di Dalam Sains Nah Namun Apa yang Terjadi Kerusakan Lingkungan Kejatuhan Saham Kebiasaan Melawan Firman Tuhan Kuasa Dosa Mengikat Manusia Ini Yang Ternyata Ada Dan Ini Yang Harus Dihadap Saya Tidak Tau Waktu Saya Sudah Jam Berapa Ini Bagian Dua Akan Ada Klip Tujuh Menit Kemudian Saya Masuk Meneruskan Dengan Masalah Yang Paling Mendasar Merupakan Pesan Yang Kedua Jadi Pesan Pertama Sampai Kita Sendiri Di Alam Semesta Tapi Kita Banyak Ada Bangsa Amerika Bangsa Arab Bangsa Cina Bangsa Semua Saja Bangsa Terus Saja Kita Berkelahi Tuh Aneh Sendirian Memiliki Triliunan Bintang Yang Dimungkinkan Oleh Allah Untuk Kita Melihat Tapi Kita Terus Saja Berkelahi Oke Itu Baik Saya Tutup Sampai Disini Tama Bangsa Sampai Sampai Terima kasih.